Tingkat kerakusannya tidak terpandingi oleh binatang lain. Bayangkan saja, segala jenis makanan akan dimakan babi, termasuk kotoran manusia atau binatang. Bahkan makanan yang telah dimuntahkan babi akan kembali dimakan saat seekor babi merasa lapar. Fakta kedua mengapa babi tak boleh dimakan adalah karena tabiatnya yang buruk. Babi adalah binatang pemalas, senang tinggal di tempat yang kotor dan menyukai matahari. Babi juga senang mengawini ibu kandungnya sendiri dan kadang juga mengawini babi dari sesama jenisnya. Gaya hidup babi yang buruk dikhawatirkan akan membuat manusia tertular sifat buruknya juga. Padahal babi adalah binatang dengan karakter yang menjijikan. Fakta ketiga mengapa babi sangat berbahaya untuk dimakan berasal dari sisi medis. Berdasarkan penelitian ilmiah, dalam tubuh babi terkandung sedikitnya 25 macam jenis bibit penyakit. Antraks, rabies, leptospirosis, bahkan influenza menjadi beberapa penyakit yang dapat ditularkan dari seekor babi. Bahkan jika segumpal daging babi diseramkan dengan air soda, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dalam daging tersebut akan muncul cacing-cacing dan belatung yang sangat berbahaya bagi tubuh. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada tahun 1986 dalam konferensi tahunan sedunia tentang penyakit alat pencernaan, daging babi dinyatakan sebagai penyebab utama kanker anus dan kanker kolon atau kanker usus besar. Presentasi penderita penyakit ini sangat tinggi di negara-negara Eropa dan Amerika. Sementara di negara-negara Islam presentasenya sangat rendah sekali, hampir 1 berbanding seribu kasus. Penelitian tentang babi memang baru banyak dilakukan beberapa dekade belakangan ini. Padahal Allah SWT telah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi segala macam makanan yang mengandung babi sejak berabad-abad lalu. Ini menjadi bukti betapa Allah SWT sangat mencintai umatnya dan menjaga umatnya dari segala macam jenis penyakit dan marah bahaya. Fakta selanjutnya tentang babi yang mungkin belum Anda ketahui adalah bahwa dalam tubuh babi tidak hanya terkandung satu jenis cacing, tetapi tujuh jenis cacing yang berbahaya bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah cacing pita atau tania salumi. Cacing pita adalah salah satu cacing yang berupa larva yang menggelembung dalam tubuh babi. Cacing pita ini melekat pada dinding usus dan menyerap unsur-unsur makanan yang ada di lambung. Dan tahukah Anda, jika cacing ini dapat berkembang biak dalam tubuh hingga mencapai seribu ekor? Keberadaan cacing pita dalam tubuh seseorang dapat menyebabkan seseorang kekurangan darah dan mengalami histeria. Satu lagi jenis cacing berbahaya yang terdapat pada babi. Cacing Sistosoma japonicus adalah salah satu jenis cacing paling berbahaya yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian jika menyerang bagian otak dan syaraf tulang belakang manusia. Jadi tak salah rasanya jika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, telah menetapkan babi masuk ke dalam golongan najis berat atau najis mugalazah. Yang jika kita ingin membersihkannya, diperlukan tujuh kali basuhan dengan salah satunya menggunakan panah. Berikut adalah beberapa tanda yang menguatkan alasan mengapa manusia diharamkan untuk mengkonsumsi babi. Taukah Anda jika babi tidak dapat disembeli? Ya, babi adalah binatang yang secara anatomi tidak mempunyai leher, sehingga babi tidak dapat disembeli di bagian leher. Sementara Islam telah mengajarkan manusia tata cara pemotongan hewan, dengan cara mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dan dipotong di bagian urat nadi lehernya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerusakan pada organ vital hewan yang disembeli, yang dapat mengakibatkan daging hewan tersebut tercemar oleh gumpalan darah dalam urat dan urin yang ada dalam tubuhnya. Dan tahukah Anda, jika babi juga menjadi karier atau pembawa virus flu burung dan tubuh babi yang sangat mematikan bagi manusia? Virus H1N1 yang sebelumnya tidak berbahaya ternyata bermutasi dalam tubuh babi dan berubah menjadi virus H5N1 yang sangat mematikan. Allah SWT menetapkan aturan bagi manusia bukan tanpa alasan. Pengharaman daging babi bagi manusia dibuat agar manusia dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang terkandung dalam seekor babi. Bahkan Allah telah memberikan aturan yang jelas tentang pengharaman daging babi, tak hanya dalam Al-Quran tetapi juga dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa alaih salah misalnya, dalam hidupnya tidak pernah makan babi. Ini berbeda dengan kebiasaan sejumlah masyarakat yang mengaku menjadi pengikutnya namun malah mengkonsumsi babi. Di akhir zaman saat turun kembali ke bumi, salah satu tugas Nabi Isa alaih salah adalah membunuh babi. Semoga kita diselamatkan dari keburukan hewan yang diharamkan satu ini ya. Demikian pemirsa mozaik Islam kali ini. Semoga informasi-informasi yang kami sajikan kali ini akan membuka lebih lebar wawasan keislaman kita. Sehingga kita makin yakin dengan kebenaran Islam dan makin bertambah keimanan kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa, wassalamualaikum.